Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Supri, Dr. Rizkyana, dan juga Bu Yai. Hari ini mungkin saya lebih banyak sharing tentang pengalaman bagaimana lawan untuk berpartisipasi dalam memberi edukasi pada masyarakat yang menghubungi melalui call center. Jadi seperti yang mungkin sudah dirasakan oleh teman-teman semua di sini, perkembangan informasi tentang COVID di Indonesia itu begitu cepat berganti. Jadi pada bulan Februari lalu ketika sudah mulai isu COVID booming di Cina atau di negara-negara tetangganya, di Indonesia ini cenderung masih santai atau masih denial bahwa COVID akan sampai ke Indonesia dan juga akan menjadi isu yang besar. Sampai pada akhirnya pada tanggal 2 Maret baru diumumkan kasus yang pertama dan masyarakat kita baru sadar ternyata memang bisa masuk. Dan mulai dari situ informasi-informasi tentang COVID itu terus membanjiri dan beredar begitu cepat. Sampai sekarang rasa panik itu, rasa kekhawatiran tentang COVID semakin berkembang lagi karena ini sekarang kondisi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Di mana sekarang sudah angka kematian dari COVID-nya cukup tinggi. Selanjutnya efek dari itu, begitu banyak informasi yang beredar yang tidak diketahui kebenarannya karena kecenderungan masyarakat di Indonesia banyak mengakses informasi itu yang dikirim melalui media sosial seperti WhatsApp atau Facebook dan tidak punya keinginan atau belum memahami bagaimana cara untuk menelusuri apakah informasi tersebut tepat atau tidak. Bagaimana memilah sumber yang baik itu seperti apa. Sehingga kita tidak hanya berhadapan dengan pandemi coronavirus, tapi kita juga berhadapan dengan infodemic informasi-informasi yang menyebar tentang virus corona itu. Sehingga ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, berangkat dari situ, ini saya mau sharing tentang pengalaman bagaimana di UGM ini kita mengembangkan kursus. Awal mulanya masyarakatnya yang menghubungi UGM, menanyakan berbagai hal tentang COVID-19, yang pada waktu itu dari UGM belum siap untuk menjawab karena call center-nya hanya call center UGM secara umum yang kemudian dijawab oleh pihak humas dan bukan orang yang terlatih dan sudah membaca informasi yang tepat terkait dengan COVID. Sehingga akhirnya dibentuk hotline khusus untuk informasi tentang COVID dan ini meminta bantuan dari relawan-relawan yang kemudian kami latih. Jadi ini nomor yang kami gunakan sebagai call center yang sudah di-share selama lebih dari seminggu terakhir dan kami sudah mendapatkan beberapa telepon masuk menanyakan tentang COVID-19 ini. Dan ini tidak hanya dibuka untuk si Vitas UGM, tapi kami juga membuka untuk umum. Yang pertama, kenapa dibentuk tujuannya? Karena kami ingin memahami dulu kondisi yang sedang dialami oleh si Vitas UGM terutama dan juga masyarakat sekitar terkait dengan COVID. Selanjutnya, berdasarkan informasi itu, kami ingin menyampaikan informasi berbasis bukti kepada si Vitas UGM dan juga masyarakat. Karena banyak yang menghubungi call center itu, karena banyak yang membaca informasi-informasi tentang COVID, tapi sumbernya tidak jelas. Jadi beberapa yang menghubungi memang ingin klarifikasi dan dikasih beberapa informasi. Kemudian call center ini juga ada bagian-bagian yang lain yang bertugas untuk melakukan screening kesehatan. Ini terutama dilakukan bagi si Vitas UGM. Jadi sudah bisa lihat ada platform, semua master itu semua diminta untuk mengisi bagaimana keadaannya sekarang, apakah ada gejala, ataukah ada riwayat bertemu dengan pasien yang positif, atau mungkin ada kekhawatiran tertentu ya. Jadi bisa diisi di form itu, dan kemudian itu akan di follow up oleh tim dari call center. Selanjutnya juga kami memiliki tujuan untuk memberi dukungan psikososial bagi masyarakat yang membutuhkan. Barangkali ada yang merasa cemas atau ada yang khawatir dengan kondisinya, misalkan ada gejala dan ada kekhawatiran terkait itu, atau memang cemas secara umum karena mulai bekerja dari rumah, sehingga tekanan-tekanan dari pekerjaannya ditambah dengan tekanan dari rumah akhirnya membuat kesehatan mentalnya terganggu. Nah, di sini kami call center-nya kami berbagi menjadi tiga. Jadi saya di sini membantu mengkoordinasi teman-teman di call center yang umum, yang tadi saya sampaikan nomornya. Di sini kami bisa melakukan screening yang sederhana dan juga mengarahkan penelpon sesuai hasil screening itu. Jadi kalau untuk screeningnya, ketika ada yang menelpon, menanyakan mungkin saat ini mereka demam tiga hari, apa yang mereka lakukan itu kami membantu menurunkan apakah betul-betul terfasilitas atau ke dokter, atau cukup di rumah saja jalan-nya hilang. Kemudian kami juga menjawab pertanyaan, jadi informasi-informasi yang tepat yang sebaiknya disampaikan atau ditanyakan oleh penelpon. Kemudian yang terakhir kami juga menampung keluhan dan saran, barangkali ada permasalahan di sekitar UGM atau permasalahan di masyarakatnya sendiri. Karena sekarang ini mungkin banyak warga yang mulai panik dan ada inisiatif untuk melakukan pencegahan, tapi kemudian yang dilakukan kurang tepat. Misalkan contohnya harusnya disinfektan itu cukup dengan cuci tangan saja, tapi kemudian sekarang mulai banyak yang menyemprot warga dengan cairan yang kita nggak tahu keamanannya itu seperti apa. Jadi kami juga bisa menampung informasi seperti itu. Selanjutnya, dari call center juga ada call center case management yang ini khusus untuk sivitas UGM. Jadi yang sudah mengisi form dan ada gejala atau ada indikasi bahwa mahasiswa atau dosen atau pegawai di UGM ini punya kekhawatiran dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Dari tim case management ini akan menghubungi dan menanyakan kondisinya dan memberi saran sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau yang case management ini, apakah pegawai atau mahasiswa ini kondisinya baik-baik saja atau perlu dirujuk seperti itu. Jadi melakukan monitoring harian dan mengarahkan ke fasilitas kesehatan apabila sudah membutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir ada call center untuk psikologi. Jadi call center psikologi ini nanti bisa menghubungi atau dihubungi untuk memberi dukungan psikologi sebagai yang merasa cemas. Dalam membuat sistem call center ini, karena ada begitu banyak yang berperan, jadi sebetulnya ini masih salah satu dari program dari HPU yang dikembangkan, yang tadi disampaikan oleh Prof. Yayi. Jadi butuh koordinasi yang baik. Koordinasi yang kami lakukan selama ini. Jadi di sini saya di dalam call center yang informasi umum, di sini bisa dilihat. Kami bisa berkoordinasi dengan yang tim call center psikologi, kemudian dengan tim call center yang case management. Jadi apa yang bisa dilakukan ketika ada penelituan masuk ke yang informasi umum, kami lihat dulu apakah ini menanyakan tentang bagaimana pencegahan COVID. Jadi kalau misalkan itu hanya sifatnya edukasi saja, nanti akan dijawab oleh tim dari call center informasi umum. Tapi kalau misalkan dari penelponnya punya keluhan, saya demam tiga hari, batuk, mulai sesak. Nah kalau seperti itu, kami akan merujuk ke tim case management supaya nanti bisa dimonitoring sehari-hari seperti apa kondisinya, dan bisa memberi arahan yang lebih detail terkait dengan penanganan medisinya, dan kalau dibutuhkan nanti dirujuk ke fasilitas kesehatan. Atau kalau misalkan dari yang menelpon ini tidak ada masalah fisik, tapi mungkin khawatir saja dari tim relawan call center juga bisa mengarahkan ke call center yang psikologi. Nah ini karena kami menggunakan relawan yang mungkin background pendidikannya tidak semuanya dari bidang kesehatan kedokteran, jadi memang tidak semuanya bisa menjawab tentang bagaimana pengobatannya atau tindakan-tindakan medis yang harus dilakukan. Di sini kami ada level satu, level satu ada relawannya dari background-background yang bermacam-macam itu. Kemudian nanti di level duanya ada tim yang bersifat sebagai koordinator yang dari background medis seperti saya. Jadi saya posisinya di sini ada di level dua. Nah kemudian relawan ini, mereka menampung informasi atau pertanyaan, dan mereka menjawab sesuai dengan SOP atau panduan yang kami buatkan sebelumnya dan bisa merujuk ke salah satu atau kalau ada jawaban yang belum diketahui, nanti bisa koordinasi dengan level duanya. Dan ini berlaku untuk semua call center yang ada. Jadi kalau misalkan dari level satu, mereka menerima telpon dan ini arahnya mungkin butuh bantuan psikologis, nanti bisa langsung diarahkan. Kalau misalkan ini butuhnya ke arah pemantauan medis, nanti bisa diarahkan ke case management. Tapi kalau ada pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, nanti jawaban yang pasti. Karena sekarang ini informasi tentang COVID itu beredar begitu cepat dan panduannya juga ganti terus. mungkin jadi akhirnya benar-benar harus dipastikan betul-betul bahwa tim relawan menjawab sesuai dengan panduan atau pedungan yang terbaru. Dan kalau misalkan sifatnya yang masih tidak urgent, biasanya kami juga punya sistem dokumentasi di mana tim relawan bisa mengisi ke dalam Google Form untuk kemudian ditindaklanjuti oleh koordinator. yang biasanya kami periksa mungkin tiga kali sehari, apakah ada yang mengkhawatirkan dan perlu dirujuk atau tidak. Tapi kalau sifatnya urgent, nanti mereka dari tim relawan langsung menghubungi koordinator untuk dapat jawaban yang lebih pasti. Nah, kurang lebih tadi yang seperti yang saya sampaikan, jadi ada level satu yang sifatnya relawan call center, level dua seperti saya yang menjawab pertanyaan yang teknis, baik itu mungkin kaitannya dengan rumah sakit ujukan, atau informasi-informasi klinis dan psikologis yang kita coba koordinasikan dengan tim-tim yang lain. Dan apabila dari level dua ini masih belum bisa memberi jawaban karena mungkin arahnya kebijakan, seperti apa ini yang sedang dilakukan oleh UGM dalam menghadapi COVID-19, atau mungkin perlu koordinasi yang lebih lanjut dengan dinas kesehatan, dan seperti itu. Nanti kami mengirim informasi itu ke level tiga, yang lebih ke arah rujukan kekebijakannya. Jadi ini yang levelnya lebih tinggi. Untuk koordinasinya, kurang lebih seperti ini. Jadi tadi dari call center bisa menghubungi koordinatornya, kemudian direfer ke program yang lain, seandainya membutuhkan referral seperti itu. Dan ini mungkin di luar call center umum, dan juga psikologi dan case management. Kami juga ada program-program yang lain yang dikembangkan oleh HPU, tapi mungkin tidak bisa saya sampaikan langsung sekarang. Nah, tentu dengan sistem yang seperti itu, kita butuh banyak SDM. Jadi yang tidak cukup SDM itu dari dosen, atau dari karyawan di UGM. Sehingga akhirnya dipilih opsi untuk membuka rekrutmen bagi relawan, mahasiswa, dan alami. Jadi waktu itu kami buka rekrutmennya untuk operator call center, dan kemudian untuk tim melakukan triase atau screening kesehatan, dan juga ada tim yang bisa menyiapkan bahan media kesehatan, dan data dari rekrutmen yang kami buka, yang mendaftar bisa sampai 600 mahasiswa dan alami. Jadi memang potensi untuk memenuhi sangat bagus, sangat bisa dikelola dengan baik. Setting COVID ini darurat pada umumnya, di mana mungkin kalau ada gempa bumi, atau ada kondisi lain, banyak relawan itu nanti mungkin turun tangan, langsung membantu masyarakat yang terkena dampak dari kondisinya. Nah, kalau di COVID ini, kami harus bisa menjaga supaya kontak fisik itu paling minimal. Dan apalagi di sini, relawan kami adalah mahasiswa yang harus, yang kami di UGM punya tanggung jawab untuk menjaga supaya mereka juga tidak tertular. Jadi memang kami upayakan supaya kontak fisik itu minimal. Jadi seluruh komunikasi dilakukan secara daring. Sehingga program yang kami kembangkan pun sesuatu yang sifatnya bisa dikerjakan oleh mahasiswa atau alami secara daring. Dan saat ini pertemuan langsung yang dilakukan hanya saat kami menyerahkan nomor dan handphone ke relawan. Di luar itu semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah atau kosnya masing-masing. Nah, dari sekitar 600 mahasiswa itu yang mendaftar, tentu nggak semuanya bisa kami masukkan ke semua tim. Jadi harus dibagikan sesuai dengan kualifikasi atau kemampuan atau minat masing-masing. Jadi, di tim case manager yang mereka nanti melakukan screening kesehatan, di sini diprioritaskan untuk mahasiswa yang asalnya dari jurusan pendidikan dokter atau dari keperawatan. Karena dibutuhkan pengetahuan klinis yang lebih mendalam. Kemudian kalau untuk yang tim call center umum, kami di sini dimaksudkan untuk mahasiswa yang asalnya dari kesehatan masyarakat, dari gizi, dari farmasi, atau kedokteran gigi. Jadi, yang sifatnya kesehatan, non-kedokteran, atau non-keperawatan. Karena sifat informasi yang disampaikan memang akan lebih banyak yang arahnya ke kesehatan. Jadi, harapannya tim call center juga bisa menjawab dengan baik atau bisa menerima informasi itu dan mencerna dengan baik informasi yang mana yang tepat. Selanjutnya juga ada tim dari psikologi. Di situ ada mahasiswa dari psikologi dan juga relawan yang terlatih sebagai konselor psikologi. Dalam mempersiapkannya, dalam melakukan kegiatan call center ini, saya bagi menjadi persiapan, training, uji coba, dan kemudian ada revisi informasi. Jadi, pada tahap persiapan, kami perlu menyiapkan dulu. Ada SOP yang harus diikuti oleh seluruh relawan, supaya kami bisa memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu sudah kami saring, sehingga tidak ada informasi yang salah. Dan apabila dari relawan ada informasi yang masih belum jelas, mereka juga bisa menjawab kalau mereka akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahlinya, supaya tidak berdasarkan informasi yang mereka dapat terkembangkan SOP-nya berdasarkan informasi yang terkumpul dari berbagai macam panduan, dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, dan juga CDC. Dan ini adalah informasi atau media yang sudah disaring oleh HPU dan di-upload juga di website-nya HPU. Jadi, informasi yang sudah dipastikan itu. Kemudian seluruh call center juga menjawab sesuai dengan SOP, termasuk juga bagaimana mereka berkomunikasi itu juga kami atur, supaya kalau misalkan berhadapan dengan masyarakat yang mungkin tenang, mungkin tidak ada kendala ini panik, dan mereka juga diberi sedikit pelatihan tentang bagaimana menjawab pertanyaan dalam keadaan seperti itu. Persiapan yang selanjutnya adalah kaitannya dengan logistik. Jadi, di UGM ini kita bekerjasama dengan salah satu provider telpon, dan kami punya, untuk tiga call center ini sebenarnya kami punya tiga nomor, dan ini nomornya bisa menyambung ke banyak SIM card. Jadi, misalkan yang nomor untuk case management, kami buat supaya ini nanti menyambung ke 30 HP relawan, supaya nanti bisa menelpon bersamaan dan nomornya itu satu saja. Kemudian juga untuk call center umum, kami juga ini nomornya bisa terbagi ke 10 lain, supaya siapapun yang menelpon ke nomor itu bisa langsung ditampung oleh siapapun area lawannya saat itu sedang berjaga. Yang sama juga kami lakukan untuk yang call center psikologi. Dan di sini, alhamdulillah juga dari UGM bisa menyediakan 35 handphone untuk di replikasi di tempat lain, dan tidak ada handphone seperti itu. Sebetulnya cukup dengan SIM card yang bisa dibuka lainnya, menyabang ke beberapa SIM card yang lain, seperti yang telah kami lakukan di sini. Selanjutnya, tentu karena ini relawan dari berbagai macam latar belakang, kami harus melakukan training dulu. Jadi, waktu itu kami mengadakan training dua kali pelatihan. Jadi, ini ada beberapa materi yang kami sampaikan. Yang pertama, ada gambaran umum tentang kegiatannya itu seperti apa. Dan materi-materi yang ada di SOP dan juga di website-nya HPU, kami ajarkan ke tim relawan supaya semuanya bisa paham. Kemudian juga teknis penggunaan handphonenya sendiri. dan juga bagaimana mereka bisa di sini ke data dari penelpon dan juga pertanyaan mereka dan sarannya, apakah sudah dijawab. Kemudian juga kami dibantu oleh Bu Diana dari Psikologi memberi materi tentang Psikologi First Aid. Jadi, bagaimana operator-operator call center kami juga bisa membantu untuk menenangkan penelpon yang mungkin sedang panik. Dan ada latihan tanya-jawabnya juga. Kemudian baru kami melakukan uji coba selama satu minggu terakhir dan ini melibatkan 10 relawan yang masing-masing memegang satu handphone. Tapi kami bagi menjadi lima shift. Jadi, sekali jaga, ada dua relawan. Dan kemudian kami sebar informasi tentang call center ini di berbagai macam saluran media sosial yang dimiliki oleh UGM, baik itu dari Instagram, atau Facebook, atau kami juga sebar melalui WhatsApp. Ternyata memang masih ada beberapa kendala-kendala teknis yang dialami oleh relawan. Sehingga kami setiap hari, selama tiga hari, kami coba melakukan diskusi atau briefing tentang mungkin informasi-informasi apa saja yang tidak terjawab, atau apakah ada dokumentasi atau media pendukung yang belum dikembangkan yang ternyata dibutuhkan, atau mungkin ada perbaikan sistem menjawab sesuai dengan dinamika kebutuhannya. Jadi, kadang mungkin kami buat shift-nya itu tidak sesuai karena pada jam tertentu lebih banyak penelponnya, sehingga dibutuhkan relawan yang lebih banyak, seperti itu. Dan dari tim koordinator, kami juga nanti ada alokasi SDM yang secara rutin mengikuti perkembangan informasi tentang COVID-19, dan selalu setiap hari kami berusaha untuk melakukan revisi pada SOP-nya, supaya selalu ter-update. Nah, ini hasil sementara dari perolehan telpon yang masuk ke call center. Jadi, selama uji coba satu minggu, kami dapat 35 penelpon. 82 persen diantaranya dari sivitas UGM, dan 18 persen dari masyarakat. Kemudian, dari jenis pertanyaan yang diajukan, lebih banyak yang masih menanyakan ke arah screening dan rekomendasi. Jadi, ini menandakan bahwa kebanyakan yang menelpon ke hotline itu menanyakan gejala yang mereka alami atau kekhawatiran yang mereka alami tentang kesehatan mereka sendiri. Baru ada dilanjutkan dengan mungkin yang menanyakan edukasi tentang COVID-19, bagaimana pencegahannya, apa saja yang harus dilakukan, dan kebijakan terkait dengan sistem surveillance. Kalau yang kebijakan tentang sistem surveillance-nya, mungkin ini lebih banyak menanyakan tentang kebijakannya UGM sendiri. Baru setelah itu ada pertanyaan atau masukan lain yang masuk dari penelpon-penelpon kami. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, sharing tentang pengalaman kami mengembangkan call center yang memanfaatkan relawan-relawan dari mahasiswa atau alumni UGM sendiri. Jadi, seperti yang kita tahu, begitu banyaknya informasi yang masuk, sehingga memang dibutuhkan saluran untuk konsultasi secara daring. Dan sistem ini menurut saya memang bisa jadi opsi yang baik, mungkin bisa dikembangkan oleh kampus-kampus yang lain juga. Barangkali mereka juga punya akses untuk banyak mahasiswa yang ingin membantu juga. Mungkin dari saya, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya, Bu Supri. Terima kasih.